Berbicara masa peralihan, adakah yang spesial? Kenyataannya berada di antara masa kanak-kanak dan dunia orang dewasa, itu sungguh unik dan spesial. Benar bukan? Kapan lagi kita bisa sibuk mempertanyakan sosok diri? Kapan lagi kita bisa bingung dengan perubahan fisik dan rasa yang muncul? Hanya pada saat remaja, rasa penasaran, rasa ingin diakui, rasa bingung itu sungguh kuat. Terkesan baik jika masa peralihan itu mampu membuat kita sadar bahwa validasi, pengakuan diri, identitas sudah sejak dahulu kita miliki sebenarnya. Namun, memang akan ada jata untuk kita berproses terlebih dahulu. Kita perlu melewati masa tidak sadar dulu, belum paham dan menghati dulu, hingga akhirnya kita akan mencari tahu jati diri kita seperti apa. Siapa saya sebenarnya, jika ada dalam lingkungan, keluarga, komunitas, bahkan di dunia. Jadi, tidak perlu terburu-buru menjadi dewasa, akan ada waktunya bukan? Kita bahkan masih akan terus berusaha menyusun teka-teki hidup. Maka, tetaplah mencari tanpa harus merugikan, tetaplah mengklaim tanpa harus menghianati tanggung jawab. Terima kasih telah menonton!